Mitos atau fakta, olahraga bisa bikin awet muda? Mitos atau fakta, cewek kalau olahraga bisa bikin badannya makin keker? Mitos! Karena hormon tes setelah perempuan itu sangat rendah. Jadi kalau mau jadi gede, dia masih 10 kali lipat latihan dibanding cowok untuk jadi gede. Kurang lebih. Mitos atau fakta nih, semakin banyak keringat itu semakin bagus. Tergantung. Oh berarti jawabannya? Iya. Karena kan tentunya kalau misalkan kadar airnya berkurang jadinya 1 bisa detox, yang kedua juga jadi lose weight. Tapi bisa jadi itu karena water weight. Terus mitos atau fakta, olahraga adalah cara paling ampuh buat jadi kurus? 1 per 3 fakta. Karena ada 2 lagi yang mesti di backup juga, which is 60-70% nutrisi dan juga 10-20% tidur yang cukup. Siap. Terus mitos atau fakta, lari lebih cepat bisa bakar kalori lebih banyak? Betul, tapi mesti tergantung pelarinya dulu. Kalau misalkan baru itu nggak dianjurkan. Karena kalau pelari yang baru dan belum terbiasa terlatih, nanti dia jantungnya belum terbiasa dan juga malah kemungkinan otot kakinya juga belum terlatih bisa akhirnya jadi cedera. Tapi kalau buat yang sudah terbiasa latihan, semakin kenceng, kalori akan terbakar lebih banyak. Terus mitos atau fakta, nggak boleh minum air dingin saat berolahraga? Mitos. Pernah nggak ngeliat olahragawan pakai minum air panas gitu. Pernah kan? Terus mitos atau fakta, olahraga harus dalam keadaan perut kosong? Again, kosongnya itu dalam artian apa? Karena memang mesti makan, tapi juga nggak dianjurkan 1 jam sebelumnya. Karena perut kita masih lagi digest makanan, Jadi semua energi lagi ke perut untuk ngeliat, ngolah, tapi kita at the same time kalau langsung olahraga, otot-otot kita butuh gula juga kan, butuh energi. Jadi memang nggak dibilang kosong banget, tapi terakhir makannya kapan? Kalau terakhir makan 8 jam sebelumnya, dan itu bahaya, karena kita nggak ada gula, nggak ada energi. Tapi kalau 4 jam, 1-4 jam masih aman. Terus mitos atau fakta, bisa makan apa aja setelah berolahraga? Fakta, karena memang badan kita setelah kita olahraga itu, waktu yang terbaik untuk menyerap nutrisi. Jadi protein, karbohidrat kompleks, dan juga lemak yang sehat, itu waktu yang terbaik, window-nya justru ketika setelah olahraga. Jadi kalau kita makan bebas setelah olahraga, sama aja kita cuma buang-buang tenaga, tapi nggak ada hasilnya. Siap, terus mitos atau fakta, olahraga bisa bikin awet muda? Fakta? Saya bapak anak 3 loh. Kelihatan kayak anak SMA kan? Terus yang terakhir nih, mitos atau fakta, kalau udah lama nggak olahraga, badan jadi lebih melar? Mitos! Karena olahraga nggak olahraga, kalau makannya ngaco, juga akan melar badannya. Kaitanap! Terima kasih! Terima kasih. Terima kasih.